Seorang oknum PNS Kantor Distrik Navigasi Tarakan berinisial RN ditahan Satreskrim Polaris Tarakan karena terlibat tindak pidana penipuan. Ada pun modus penipuan yang dilakukan RN, yakni menawarkan akan membantu korbannya untuk bisa menjadi PNS di Kantor Distrik Navigasi Tarakan, dengan meminta sejumlah uang kepada korban untuk merealisasikannya. Kasubat Tata Usaha Kantor Distrik Navigasi Tarakan Sugeng mengatakan, pihaknya membenarkan adanya oknum PNS yang terlibat tindak pidana penipuan setelah mendapatkan informasi dari Polaris Tarakan. Ada pun status oknum PNS tersebut merupakan PNS aktif di Kantor Distrik Navigasi Tarakan dan berprofesi sebagai staff yang bertugas memonitoring di stasiun radio pantai. Terkait kasus yang melibatkan oknum PNS tersebut, pihaknya sudah melaporkan ke tingkat pusat untuk sanksi yang diberikan nantinya langsung dari pusat, di mana hal tersebut baru diputuskan setelah persidangan yang akan dijalani oleh RN sudah ingkerah. Jadi RN ditahan di keperlihatan dalam kasus yaitu penipuan, penerimaan PNS. Ini sudah berlanjut, jadi kami dari Navigasi ya tetap penindakan yaitu sesuai dengan disiplin pegawai negeri. Penerimaan ASN itu kalau di perhubungan laut diumumkan lewat Berset. Nah, mohon untuk masyarakat tidak percaya, karena saat ini penerimaan PNS ini lebih transparansi. Jan Nuryansyah melaporkan